Hajar, Bill! Hajar, Bill! Mampus! Waduh, 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 waduh! Halo semuanya, balik lagi sama gue, Kevin, lagi. Nah, hari ini kita main lagi game Tensura ya. Tensei Shitara Slime Data Ken. Atau kita singkat, Tensura. Oke, hari ini gue udah beli. Akhirnya gue beli ya. Seriusan, gue... Apa namanya, dari kemarin-kemarin tuh main game apa-apa. Gue pernah lah, gue gak bilang gak pernah lah. Gue pernah main game keluar duit gitu ya. Tapi udah lama enggak gitu. Karena game terakhir tuh ketika gue main keluar dulu, gue main game apa ya? Game Disney. Game Disney gue keluar lumayan banyak. Terus terang, gue gak bohong. Dan gue agak-agak menyesal. Karena setelah berapa lama, gue bosen dan gue gak main lagi. Terus, udah. Ternyata duitnya kan percuma gitu ya. Jadi gue agak-agak menyesal. Dan gue sejak saat itu, gue berasa... Ah, gue gak mau keluar duit lagi, ah main game gitu. Tapi di game ini... Biarpun gue sebel-sebel sama game ini juga gitu ya. Gue tetap merasa dia punya gameplay cukup seru. Ya, jadi... Karena gue tetap seneng main game ini gitu ya. Biarpun abis komplain gara-gara gacha ampas. Yaudah lah, daripada gacha ampas mulu akhirnya gue beli. Gue... Kalau kalian tahu, disini kan... Kalau top up pertama kali dapet gabil tuh ya. Jadi gue beli aja. Gue beli yang paling murah. Gue beli yang... Yang mana ya? Gue beli yang ini tuh. Gue beli yang ini. 33... T1 dolar. Ya kan? 33 NT. Itu di RP-in kira-kira 15 ribu. 15 ribu, 16 ribu lah ya. Nah, gitu. Jadi... Yaudah lah, 15 ribu rupiah gitu. Bisa dapet gabil. Nah, kenapa gue bela-belain dapetin gabil? Ini karakter super OP bro. Jadi hari ini kita akan bahas gabil. Ini karakter yang pas di close beta itu jelek. Makanya gue gak... Pertamanya gue gak saranin buat temen-temen sekalian. Ya. Tapi setelah... Setelah gue... Lihat lagi. Loh, kok ternyata skill-nya berubah? Jadi dia yang darinya cicak. Dia berubah menjadi naga bro. Ya. Di close beta ini dia cicak bro. Tapi... Sekarang di open beta dia telah berubah menjadi naga. Ya, sungguh-sungguh sangat keren. Jadi kita langsung aja bahas dia. Ultimate-nya... Ini dia menyerang satu baris ya musuh. Sejumlah 148% damage. Oke, lalu... Memberikan diri sendiri satu efek ya. Efek ini. Gue... Ini apa artinya ya? Air mengalir. Ini kalau terjemahan harifahnya itu air mengalir, Pak. Gak tau mau kasih nama keren apa ya. Biarin aja air mengalir aja udah gitu ya. Menaikan dia punya daya serang itu sebanyak 70%. Bertahan selama dua ronda. Daya serang itu maksudnya ini ya. Normal attack-nya. Normal attack-nya itu bertambah 70%. Nah, jadi gini. Dulu di close beta. Kalau gak salah angka ini itu cuma sekitar 30%. Ya. Nah, disini dia naikin 76%. Jadi, itu sudah dua kali lipat lebih. Gitu. Jadi, dengan... Walaupun... Apa namanya nih? Ultimate-nya ini. Skill-nya ini. Untuk damage-nya itu termasuk kecil, Pak. Karena satu baris cuma 148. Itu termasuk kecil ya. Tapi yang kita mau, yang kita incar dari skill ini adalah efek ini. Jadi, kalau lu main ini ya. Usahakan, kecuali lu... Kecuali ada... Ada... Ini ya. Apa namanya? Skill lain yang lu pengen pakai untuk ada efeknya. Misalnya efek stun atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya... Kagak ada efek apa-apa nih. Untuk damage. Mendingan lu pakai efek ini aja. Biar attack-nya si Gabil nambah 70%. Oke? Lalu kita lihat berikutnya normal attack dia. Normal attack dia itu adalah 3x attack masing-masing 70%. Berarti... Normal attack dia itu, bos. Kalau total... Itu 210%. Itu sudah seperti ultimatenya orang-orang lain. Oke? Ya? Jangan main-main. 3x masing-masing 70%. Di total 200%. 210%. Dan ini... Gue sudah naikin ke breakthrough dia yang tingkat ketiga. Jadi 75%. 75% berarti... Sudah menjadi 225%. Lalu kalau naik lagi, naik lagi kan. Sampai lu bayangkan. Kalau lu sampai 90%. Berarti itu menjadi 270% damage total. Itu... GG, bos. GG. Kita lihat lagi. Ini combo ya. Combo ini biasa. Combo 75%. Oke. Nah, ini adalah pasif dia. Pasif dia bisa apa? Pasif dia itu adalah ketika si Gabil ini memulai pertarungan gitu ya. Dia itu akan mendapatkan bonus 1x normal attack. 1x normal attack. Ini efeknya lah. Jadi ada efek ini. Dia mendapatkan efek ini seperti kayak apa ini ya. Pokoknya dia kayak... Dapat 1 efek. Dan efek ini tuh membuat dia bisa... Normal attacknya itu bertambah 1x lagi. Dan efek ini bertahan selama 2 ronde. Berarti dalam 2 ronde pertama, normal attack lo tuh udah pasti 2x. Oke. Normal attack lo udah pasti 2x. Berarti total berapa? Kita main matematika ya. Total itu adalah... 210x2. 420. 420% attack. Boss. Ditambah lagi 70% dari sini ya. Tapi 70% ini bukan berarti jadinya 270 gitu. Enggak ya. 70 dari 200%. Ditambahin ke sana gitu loh. Jadi kira-kira ya... Eh, 70x200% itu berapa ya? 140% pak. Berarti lo attack itu ya 200 tambah 140. 340% attack lo. Ah, gue gak... Gue gak bisa bayangin. Terus attacknya 2x. 680% attack pak. Jadi total-total lo sekali attack itu sudah mau 700% damage. Hampir 700% damage. Lo bayangin. Gila ini orang. Sumpah gila. Lalu, kalau misalnya lo ada membunuh orang ketika lo dalam 2 ronde pertama itu lo ada bunuh orang gitu ya. Efek ini tuh akan bertambah lagi selama 1 ronde. Dan itu akan terus-terusan. Jadi setiap... Kalau misalnya lo setiap ronde bisa bunuh orang. Lo setiap ronde itu akan bisa attack normal attack lo tuh 2x gitu loh. Ini alasan kenapa gabel itu yang dulunya cicak ya. Biasa aja gitu. Sekarang tuh berubah menjadi naga. Attack dia tuh gede sekali. Kalau dulu tuh masih... Ya, biasa aja lah gitu. Masih oke lah. Masih bisa dibandingin sama karter lain. Nah, sekarang normal attack dia tuh kenceng banget pak. Dan karena dia ini normal attack... Ada efek lain yang bisa meningkatkan... Apa namanya? Dia punya kekuatan. Ya. Yang pertama kita lihat. Kita udah selesai ya bahas si gabel ya. Nah, gue mau bahas karakter-karakter pendukungnya. Eh, kok buka ke sini. Ya, itu adalah... Ini special summon ya. Nanti gue bahas lain kali. Yaitu adalah Benimaru S. Atau Benimaru Kijin. Ya. Kenapa? Karena gini. Dia punya... Pasif. Ya, yang ini. Yaitu dia meningkatkan 20% attack power. Jadi, tambahin lagi tuh. Gitu. Ke si siapa? Si gabel. 20% attack power. Ya, jadi... Benimaru ini teman yang sangat-sangat baik buat si gabel ya. Kalo misalnya kalian punya dua-duanya. Taruh aja dua-duanya gitu loh. Dan dia juga skill-nya lumayan kok. Biarpun kalo menurut gue skill-nya itu tidak sebagus skill-nya Benimaru A. Tapi karena ada efek itu Benimaru S ini. Jadi, supporting karakter yang bagus banget buat si gabel. Oke. Lalu kita bahas lagi ya. Masih belum selesai pak. Masih belum selesai. Rimuru. Rimuru ini, dia punya banyak sekali skill yang bisa lu pilih dari sini. Seperti ini. Mana ya? Bukan di sini. Gimana ya? Nah, di sini. Lu bisa pilih. Gitu. Seperti ini misalnya nih. Lu bisa pilih si Rimuru itu mau kombonya ngapain gitu loh. Misalnya begini. Gitu ya. Nah, itu. Ini kombonya ya. Kombo ini akan berubah nih. 5 nih, 5. Ini tetap 5 ya. Tapi urutannya ada berubah, liat gak tuh? Urutannya ada berubah. Gitu ya. Seperti itu. Nah, terus ini ability-nya semua. Kita bisa pilih mau yang mana. Nah, ini lain kali gue akan bahas satu persatu. Tapi hari ini yang pengen gue kasih tau lo orang lebih dulu. Itu adalah. Bentar. Nah. Eh. Kok gini sih? Oke. Itu adalah yang ini yang gue pengen kasih tau. Pasif yang ini. Ya, untuk Rimuru itu adalah dia memberikan. Teman yang berada satu kotak di depan dia. Itu setiap ronde bisa mendapatkan satu kali kesempatan untuk normal attack. Ya. Bukan kesempatan lagi. Memang sudah dapat satu kali normal attack. Jadi, gabel itu bisa attack tiga kali. Satu ronde. Selama dia masih hidup. Kalau dia ada di depan Rimuru. Makanya. Posisi gue akhirnya jadi seperti ini. Formasinya. Gue taruh si gabel ini di depan dia. Kalau ngomongin HP. Gedean HP-nya Rimuru. Terus terang. Jadi, sebenarnya. Kalau gue taruh begini. Kalau dia digebukin itu. Gabel itu akan cepat mati. Benar sekali. Tapi. Sebelum dia sempat mati. Dia sudah keburu ngebunuhin orang-orang. Yang. Apa namanya. Dia sempat. Dia udah keburu ngebunuhin musuh-musuhnya lebih dulu. Ditambah dengan skill gue nanti. Gitu loh. Ya. Jadi, ini gue sangat-sangat excited untuk nyobain. Ya kan. Belum selesai, bos. Masih bisa lebih kuat lagi, bos. Gabel. Sinting banget nggak? Gue seterusnya gue nggak bohong. Ini game tuh ya. Gabel tuh udah bener-bener kayak. Aduh. Ini penghiburan gue lah. Karena gue nggak dapet Soe. Akhirnya gue mati-matian. Gue dapetin si Gabel. Kita lihat di Equip. Equipnya Gabel. Equip ini, kalau kalian lihat, itu setiap Equip mempunyai efeknya masing-masing. Bener nggak? Iya kan? Ya. Nah. Cara dapetin efeknya bagaimana? Untuk efeknya yang ini, yang pertama, itu adalah kalian pakai satu set ini ada dua item. Lalu, kalian upgrade menjadi plus 3. Lalu, efek ini akan nyala gitu ya. Kalau efeknya nyala, berarti kalian udah dapet efeknya. Kayak gue gini, gue ini belum nyala nih efek gue nih. Karena gue belum upgrade. Kita lihat yang sudah upgrade ya, contohnya ya. Sion gue. Sion gue itu sudah upgrade, Pak. Dan semua itu gue upgrade ke plus 9. Jadi, seperti ini ya. Yang ini, tipe ini tuh, dia udah ada dua. Yang ini sama yang ini, dua-duanya ya. Nah, ini, itu sudah dapet efeknya adalah attacknya itu bertambah 10%. Lalu, yang satu lagi. Ini yang menurut gue equip terbagus untuk saat ini. Ya, untuk saat ini loh ya. Equip ini ngapain? Dia itu memberikan yang pertama, kalau lu dua, ya kan? Itu kan dapet 10% tuh. Oke kan? Nah, kita tambahin lagi jadi empat. Jadi, satu, dua, tiga, dan empat. Efeknya ini kita upgrade sampai plus 9. Itu mendapatkan efek setiap kali menyerang, ada 50% kesempatan untuk normal attack sekali lagi. Berarti, potensi gabil sekali attack itu empat kali, Pak. Empat kali. 700% lu kali empat. Eh, enggak, sorry. Tiga, ah, kali dua berarti. 1.400%, Pak. Lu kalau dalam satu ronde gak bunuh satu musuh. Itu bohong. Ya, kecuali musuhnya udah terlalu kuat, ya. Kecuali musuhnya udah terlalu kuat. Tapi, Pak. Lu bayangin attack... Attack si gabil. Cepret, cepret, cepret. Itu orang mati sih mau serius. Gue gak bohong. Kita lihat... Mana gabil gue? Gabil gue attack 2000. Dan gini ya, gue kasih tau ya. Attack gue ini belum... Ini equip gue belum gue upgrade. Ini belum gue upgrade, ya. Attacknya 2000. Yang lain tuh 2600, 2300, ini 3200. Ini semua udah gue upgrade. Nah, si gabil gue belum upgrade. Gue pengen kasih lihat lo orang. Sebelum gue upgrade. Dan sesudah gue upgrade. Itu akan jadi seperti apa bedanya. Ya. Nah, jadi sekarang kita langsung aja lihat combatnya. Combat, combat. Video hari ini agak panjang, ya. Video hari ini agak panjang. Tapi, gue yakin lo orang gak akan nyesel nontonnya. Suruh, gue gak bohong. Kalau lo orang mau dapat karakter bagus, ya. Daripada gaca-gaca gak jelas. Udah, 15 ribu. Bisa lah, 15 ribu lo orang. Kalau udah... Namanya bisa punya HP buat mainin game seperti ini, ya. 15 ribu lo orang bisa lah. Aduh, yah. Kena auto. Gak dapet 70% deh. Nah, adahlah biarin. Damage-nya kecil. Jadi, dia digebukin orang sakit tuh. Lihat gak? Coba kalau rimur gue yang di depan. Itu geli-gili semua. Cuma ya gak apa-apa. Gue rela-relain deh. Biar attack dia tuh gila-gilaan. Tuh, ya. Dua kali. Udah. Tambah lagi. Tiga kali tuh. Boss. Bayangkan. Sekarang, darah dia udah karat semua kayak gini. Tinggal sisanya gue ngapain. Taruh aja gue Benimaru skill-nya gue pake. Goodbye, pak. Gila sih ini Gabyl. Sumpah gue gak bong. Kita hajar. Ya, ada yang di tengah aja lah ya. Kita hajar yang di tengah. Lalu, pake dia. Oke. Kecil. Yang itu ultimate-nya kecil. Cuma, nambahin attack dia 70%. Jadi, kalian lihat ntar attack dia berapa sekarang. Tapi di skill dulu lah mau musuh ya. Gak apa-apa. Eh, jangan bunuh Gabyl gue dong. Jangan sampai Gabyl gue mati. Gak lucu banget nih. Ya, mati, pak. Ya, mati Gabyl gue. Oh, Sion. Sion. Sion juga gak kalah GG ya, pak ya. Aduh, gak keburu. Gue pengen cancel dia punya jurus padahal. Gak keburu, yaudah. Sion ini bisa kombo ya. Dia, ultimate dia tuh bisa bikin kombo. Oh, udah habis sama Rimuru. Ya, udahlah. Oke. Sayang sekali Gabyl gue mati ya di round kedua tadi ya. Tapi lo orang udah liat kan di round pertama seberapa giginya dia kan. Nah, bisa aja karena gue HP-nya gue tadi kurang cukup besar. Makanya digebuk-gebukin orang akhirnya mati. Sekarang gue akan naikin HP dia. Ini crash, pak. Kurang ajar nih. Oke, ya. Tadi crash ya. Kurang ajar emang ini game nih. Nah, sekarang kita upgrade. Upgrade mana upgrade? Upgrade. Kita upgrade. Ini gue bisa upgrade lagi sampai level 70 harusnya udah. Gue udah siapin. Oh, kurang satu semua, pak. Tapi tiketnya gue udah dapet. Untuk bisa dapetin resource ini gue udah bisa dapetin sebenarnya. Cuma gak apa-apa. Biar kita bisa bandingin sama yang tadi ya. Kita upgrade ekip-nya aja dulu ya. Kita upgrade ekip-nya dulu. Tapi ini... Bentar ya. Gak boleh salah upgrade nih, pak. Nah, kita upgrade yang ini dulu aja nih. Gue cuma bisa upgrade 4 ini doang. Ini mahal banget upgrade-nya, pak. Mau plus 9. Ini benar ya. Ini benar, ini... Oke, benar. Sampai jumpa. Nah, jadi ekip yang di-upgrade ini, dia itu selain meng-upgrade status yang udah ada di sini gitu ya. Ini kan dia punya optional statusnya kan. Ini kan gue dapet attack plus 8% gitu ya. Nah, nanti ini ada lagi nih. Karena gue udah dapet plus 9%, dia kalau gak salah akan dapet 2 atau 3 status lagi gitu loh. Jadi kita langsung aja lihat. Nah, dia dapet 3. HP plus 9%, defense plus 18%, attack plus 62%. Kalau untuk status ya, kalian cari yang... Pokoknya angkanya itu tulisannya persen, itu udah paling bagus, udah paling benar. Karena kalau angka begini, plus 62, itu kecil. Karena sekarang tuh sudah main persen-persenan. Attack gue 1200. Ya kan? Ditambah 8%, pasti lebih dong daripada 62. Eh? Ya, benar dong. Pasti lebih daripada 62 gitu loh. Karena 1000 aja, 8% itu sudah 80 gitu loh. Ya kan? Jadi carilah yang statusnya itu adalah persenan. Kalau persenan itu, angkanya pasti lebih besar. Oke? Ini dapet... Critical, oke? Oke. Critical, break, sama... Damage. Apa ini? Extra damage atau bonus damage? Nggak ngerti gue yang ini ya. Kayaknya extra damage nih. Total damage-nya nambah gitu ya. Ini HP sama... Eh, ini belum di-upgrade, Pak. Yang di-upgrade itu dimana? Ini nih. Dapet HP, oke. Ya, ini nggak dapet persenan ya ini ya. Sayang banget ya. HP sama attack nih, padahal. Bagus. Oh, ini dapet critical. Oh, ini critical rate, ini critical damage. Ya. Oh, bagus. Bagus. Critical rate, critical damage ya. Mantap. Wah, ini bagus banget, Pak. Ini dapet persenan semua, Pak. Wah, ini bagus sih. Gila, ini bagus banget. Oke, mantap. Bisa di... Equip-nya bisa di-lock atau diapain nggak ya? Nah, bisa di-lock tuh. Oke, mantap. Nah, sekarang kita lihat status gabil kita. Jadi, 2500. HP-nya nambah sampai 3000. Defense-nya juga tadi nambah sekitar 200-an ada kali harusnya. Oke, jadi ini harusnya ada lebih kuat lagi. Ya kan? Bahkan, ya mungkin memang belum sekuat si Sion. Ya, tapi Sion gue ini level 60, Pak. Sedangkan gabil gue baru level 49. Jadi, kalau misalnya gue upgrade, gue breakthrough. Ya kan? Dia pasti bisa lebih kuat daripada si Sion. Yakin gue. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak usah breakthrough dulu. Kita ulangin ronde yang tadi. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Let's go. Let's go, gabil. Tunjukkan siapa boss di sini ya. Siapa? Naga. Siapa cicak yang sudah berubah jadi naga? Ayo, gabil. Kamu bisa. Gabil. Kita lihat. Oh, udah mulai gli-gli sekarang. Tapi kalau di kombo sakit juga. Tapi udah lebih gli-gli lah. Lumayan lah. Hajar, Bill. Hajar, Bill. Mampus. Waduh, 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 waduh. Mampus, Pak. Aduh, kasihan. Oh, ini aja deh. Bini Maru buat clear ya. Mantep nih. Mantep banget nih. Ayo, Bill. Sekali lagi, Bill. Kali ini lu gebuk. Gebuk. Gebuk mereka deh. Gak apa-apa. Hajar. Gak takut. Masa gabil gua mati lagi? Gak mungkin lah. Gabil gua udah tambah kuat, Pak. Nah, udah gli-gli sekarang ya. Santai. Ayo, Bill. Hajar, Bill. Eh. Gabil gua di... Aduh. Ini, ini, ini ya. Efeknya si Suna. Jadi, Suna itu bisa bikin satu karakter tidak bisa normal attack. Nah, ini gua gabilnya kena nih. Kurang ajar ya. Dari tadi pengen ngeliat si gabil nyerang. Susah bener. Gua mau liat attacknya gabil. Udah, yang ini gua gak ngapa-ngapain deh. Kita liat ya. Gabil attack dong, Gabil. Gua diemin jurusnya. Gak jurus gua. Ayo, Bill. Attack, Bill. Wah. Wah. Lagi, Bill. Wah. Kelemahannya disini adalah gua harus taruh dia di paling depan. Jadi, karena gua fokusin katanya attack semua di gabil ya. Jadi, attacknya gak gitu... Eh, apa attacknya lagi? Defense-nya gak gitu kenceng. HP-nya gak gitu besar. Jadi, dia digebukin itu cepat sekarat ya. HP-nya kan 13 ribu tuh. Rimuru gua HP tuh udah 20 ribuan, Pak. Jadi, sebenernya paling bagus buat tahan badan tuh ya Rimuru gua gitu loh. Cuma ya, karena kita pengen attacknya si gabil itu bisa maksimal. Jadi, setup-nya begitu gitu ya. Kalau misalnya musuh lu masih cukup kuat untuk lu gebukin sampai mati. Lu boleh formasi lu seperti itu. Tapi, kalau enggak, mendingan Rimuru taruh depan. HP Rimuru gua bukan 20 ribu, Pak. 47 ribu. 47 ribu HP gua. Jadi, memang harusnya dia nih tanker gitu taruh depan gitu ya. Jadi, lu harus bisa ngerti mainin komposisi karakter lu gitu loh. Ya, formasi lu harus bisa lu mainin. Jadi, kalau misalnya memang lagi ketemu musuh yang kuat banget, yaudahlah. Kita korbanin attacknya gabil satu kali gitu ya. Biar seenggaknya gabil tuh nggak cepat mati. Tapi, kalau misalnya musuhnya itu emang udah cukup lembek untuk lu gebukin sampai mati. Taruh gabil di depan itu untuk bisa mempercepat... Apa namanya? Kecepatan lu menyelesaikan satu ronde gitu loh. Satu pertarungan. Karena kan, kalau di campaign buat dapetin 3 star itu kita mesti... Kalau nggak salah, 4 ronde ke bawah deh. Nih kayak gini ya. Kalau gue mau 3 star itu ya, mesti 4 ronde atau kurang. Jadi, kalau lu udah sampai ronde kelima, lu nggak akan dapet bintang yang terakhir. Gitu. Jadi, itu gabil ya kan selain attacknya juga kuat, dia juga bisa bantu dalam hal ini. Ya, kalau misalnya memang ternyata musuhnya masih... Attacknya masih kuat banget dan gabil cepat mati, yaudah. Mau nggak mau kita taruh belakang. Biar rimuru aja tahan badan di depan gitu ya. Oke, kira-kira gitu aja video gue untuk hari ini. Memperkenalkan sang cicak yang telah berubah menjadi naga gitu ya. Semoga kalian suka. Dan semoga kalian, bagi kalian yang punya gabil, ya. Dipake, dimainin. Dia kuat banget. Bakal bantu lu orang, baik banget. Kalau misalnya orang nggak punya gabil, nggak usah re-roll. Nggak usah gacha abis-abisin summon book. Relakanlah 15 ribu rupiah itu gitu ya. Ya, gitu aja. Oke, thank you banget ya buat kalian yang nonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax